Diduga karena sopir hilang konsentrasi saat mengemudi sebuah minibus terjun ke dalam sungai Sumber Kolak, Situ Bondo, Kami Siang. Proses evakuasi berjalan dramatis karena warga harus ramai-ramai menarik mobil dengan tali. Puluhan warga berjibaku membantu evakuasi minibus yang dikemudikan Sumarto usai terjun ke dalam sungai irigasi di desa Sumber Kolak, Situ Bondo, Kami Siang. Akibat kecelakaan ini, minibus mengalami kerusakan dengan mengambang ke dasar sungai sedalam 3 meter. Beruntung Sumarto yang merupakan warga setempat selamat usai melompat dari kendaraannya. Evakuasi mobil ke atas sungai kemudian berhasil setelah upaya pengangkatan secara gotong royong oleh warga dengan tali seadanya. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi karena ada dugaan hilang konsentrasi pengemudi saat melintasi lokasi ditambah korban yang kurang ahli mengendarai kendaraan. Kelalaian dari pengemudi, makanya dari itu kami himbau untuk para pengemudi silakan sebelum Anda mengendarai kendaraan, pastikan Anda memiliki kemampuan untuk mengemudi. Yang berarti Anda sudah harus memiliki SIM. Kalau memang belum memiliki SIM, silakan. Gak usah mengemudi dulu kendaraan bermotor karena membahayakan para pengguna jalan yang lain. Dalam sepekan ini, fenomena mobil jatuh ke laut maupun sungai menjadi catatan utama peristiwa kecelakaan di wilayah hukum Polres di Tumondo. Atas kejadian ini, polisi akan meningkatkan standar izin permohonan pembuatan surat izin mengemudi demi keselamatan masyarakat. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo.